Halo selamat malam sobat flank chess, kali ini kita memperhatikan game dari norway chess loba keempat putih aldireza melawan dingliren hitam aldireza memainkan d4 kuda f6 gajah f4 London sistem dingliren melainkan d5 e3 maju c5 dipilih oleh dingliren sebagai langkah terkuat menurut komputer ataupun langkah lain juga bisa dipilih adalah gajah ke f5 ataupun e6 namun dingliren memainkan c5 kuda f3 maju kuda c6 kuda b2 gajah g4 c3 memperkuat pusat d4 e6 maju menteri ke b3 mengancam petak b7 menteri c8 menjaga pion h3 mengancam gajah gajah mundur ke h5 gajah e2 bersiap rokade gajah 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 e7 tetapi liriza memainkan g4 mengancam gajah gajah mundur ke g6 kuda kembali mengancam gajah gajah maju mengancam benteng untuk dengan pion F3 kuda ke h5 sebuah langkah kesalahan oleh dingliren menurut komputer pada babak sebelumnya Kerwana memainkan langkah C4 sebagai langkah terkuat kemudian Kaldiriza memainkan menteri ke D1 baru kemudian kuda ke H5 mengancam gajah pion makan dan gajah makan kuda sekak raja ke F1 dan partai berakhir remis setelah kuda H5 yon makan kuda yon C4 maju mengancam menteri yang membedakan adalah menteri ini tidak kembali ke D1 tetapi maju ke A4 sebuah langkah yang baik gajah pukul kuda di H4 sekak dan juga yang membedakan raja tidak bisa ke D1 ketika menteri ada di D1 sebab itu raja ke D1 gajah ke D3 gajah pukul gajah pion makan gajah dan menteri ke B5 bersiap mengambil pion di D3 hitam rokade hitam rokade menteri makan pion F6 maju menurut komputer pion H6 adalah langkah terkuat setelah F6 benteng ke G1 pion E5 dimajukan lagi sebuah langkah kesalahan pion makan pion F makan E5 mengacam gajah tapi gajah ke H6 menjaga ke F7 menteri makan pion D5 raja bergeser ke F8 menteri ke E5 lagi sebuah langkah kesalahan juga oleh putih dilakukan langkah lain putih dapat melakukan skak ke D6 jika gajah menutup gajah pukul pion G7 benteng makan dan menteri ke H6 akan menyulitkan hitam kita kembali setelah menteri ke E4 menteri makan pion H3 sebuah langkah tidak akurat oleh hitam menteri ke D8 menteri ke D8 dikembangkan benteng pukul pion di G7 benteng makan dan menteri pukul benteng di G7 skak raja ke E8 raja ke E8 menteri ke G6 raja ke E7 gajah skak ke G5 gajah makan gajah menteri makan gajah skak raja ke E7 raja ke C2 dan ini membuat raja putih semakin aman menteri ke H2 benteng ke D8 menteri ke D8 menteri ke D8 menteri ke H7 skak raja ke E6 menteri ke E4 sampai disini dinggiran menyerah sebab ia kalah 3 pion dengan posisi 3 pion akan sangat sulit bagi hitam untuk menahan bermis apalagi menang sekian game kali ini semoga bermanfaat salam terima kasih Terima kasih.